di Kampus Akademi Teknologi Industri Makassar. Akibatnya tiga pelaku ditangkap polisi. Wali Kota Makassar dan Nipo Manto menyesalkan aksi kekerasan yang dilakukan rombongan pengantar jenazah terhadap pengendara mobil itu. Deni pun meminta warga untuk melaporkan jika keluarga sedang berduka. Pengkot Makassar akan melakukan pengawalan. Jika ada orang meninggal di wilayahnya, terutama RTLB, itu harus betul-betul meminta pengawalan. Bahkan saya akan mempersiapkan nanti perhubungan saya untuk mempersiapkan bagi siapa yang ingin pengawalan ke makam, saya akan mempersiapkan untuk aparat pemerintah Kota Makassar mengawalnya. Dhani pun memerintahkan aparat terkait di kecamatan hingga kelurahan untuk memonitor setiap warga yang berduka. Hal ini untuk menghindari kekerasan yang serupa kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia